Halo assalamualaikum warahmatullah ketemu lagi di vlog jurubaca saya Hasan Aspahani kita ngobrolin soal buku sejak tahun 2017 Indonesia itu punya undang-undang sistem perbukuan namanya bayangkan namanya keren kan sistem perbukuan kalau kita baca undang-undang itu dan bangsa ini dengan seluruh energi dan sumber dayanya melaksanakan undang-undang itu mewujudkan apa yang dicita-citakan ketika undang-undang itu disusun maka harusnya persoalan buku kita beres kita mulai dengan angka-angka yang mengembirakan ya eh tahun berapa itu ya 2019 saya ingat saya gitu di negara-negara ASEAN terutama negara tetangga jumlah judul buku yang terbit di Indonesia itu paling tinggi loh dibandingkan ya Malaysia Singapur Filipin gitu kita sampai 30.000 judul buku baru Filipin tuh cuma 7.000 Singapur 9.000 Malaysia kalau nggak salah 15.000 itu mengembirakan dari sisi jumlah tapi dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN juga enggak semuanya kita dibandingkan negara-negara maju yang sistem perbukuannya sehat ya masih jauh kalau sekali lagi kalau undang-undang itu bener-bener dipakai buat bekerja untuk membangun perbukuan kita harusnya persoalan-persoalan yang hari ini jadi pembicaraan itu beres tuh gitu apa sih yang jadi pembicaraan hari ini di video sebelumnya kan saya bicara soal bahwa saya setuju terilih marah-marah soal pembajakan buku Nah coba kita cek ke undang-undang sistem perbukuan 2017 itu bahwa sistem perbukuan itu adalah tata laksana dari naskah sampai terbit editing dan lain-lain gitu bahkan ilustrator juga disebut-sebut tuh dalam undang-undang itu gitu kan dan editor sampai ke pengadaannya sampai ke bagaimana buku sampai ke pembaca itu diatur dalam sebuah undang-undang dan aturannya bagus banget semangatnya adalah bagaimana buku bermutu itu tersedia murah disebut-sebut juga kebijaksanaan fiskal keringanan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal keuangan gitu keringanan pajak misalnya begitu dan itu disebutkan dalam undang-undang harus diatur dalam turunannya yaitu peraturan pemerintah buku itu menurut undang-undang itu sekali lagi harus tersedia masal murah mudah diakses oleh pembaca beres kan harusnya kan harusnya kita beres tapi kan mak lagi-lagi kita hari ini masih bicara soal pembajakan logis dalam ada ke lain eh ya selain mengembirakan dari sisi jumlah judul buku baru yang saya sebut tadi tapi angka-angka lain masih menyedihkan lah misalnya rasio ketersediaan buku terhadap jumlah penduduk menurut kepala perpustakaan nasional angka kita tuh masih 0,09 sekian itu artinya begini Hai satu buku satu buku eksemplar yang ada di Indonesia itu kalau semua orang Indonesia membaca buku satu buku tuh di enggak cukup bukunya enggak cukup satu buku di antri oleh 90 orang kalau semua orang membaca buku bergirin kan rendah sekalian lama sekali jadi kira-kira 22 juta eksemplar buku yang ada di peredaran di seluruh sistem perbukuan kita di perpustakaan di rumah jumlah buku yang terjual yang dimiliki pribadi-pribadi di kampus itu 22 ribu juta buku 22 juta buku 0,09 karena begitu angka yang rendah sekali sekali tak angka yang jumlah pertambahan buku itu itu juga rendah sebenarnya gitu karena menurut UNESCO kan satu orang itu harus setiap tahun mendapatkan tiga buku tiga eksemplar buku negara-negara maju di Eropa itu 15 jadi rasio pertambahan buku tiap tahun tuh sama dengan 15 buku per penduduk tinggi tinggi banget kan lebih tinggi jumlah buku ketimbang jumlah penduduknya jadi masalah kita dalam hal perbukuan banyak eh okelah kita rasanya bisa menghasilkan buku-buku yang bermutu dan itu kalaupun dirasakan belum menurut saya lebih mudah membuat pelatihan atau apalah gitu program nasional yang menghasilkan memampukan penulis-penulis kita menghasilkan penulisan buku-buku yang baik dan itu undang-undang amanat undang-undang sistem perbukuan kan menghasilkan buku yang bermutu itu antara lain dengan meningkatkan kapasitas kemampuan si para penulis para orang yang menghasilkan buku itu tapi nah itu tadi kita lagi-lagi saya bilang hari ini kita masih bicara soal pembajak dan bahkan seorang pegiat literasi yang terkemuka Kang Maman Suherman gitu di Twitternya eh bertanya tuh kalau minat baca Indonesia rendah kenapa pembajakan buku marak seolah-olah Kang Maman ingin menyampaikan pembajakan buku yang marak itu berkorelasi dengan minat baca yang tinggi saya ingin membantah itu gak ada hubungannya pembajakan buku itu dengan minat baca rendah gitu saya tidak punya angka survei dan lain-lainnya sekedar apa ya sekedar bacaan lepas aja nih gitu pikiran-pikiran sekilas nih satu yang dibajak itu adalah buku-buku yang biasanya laris buku yang tidak terlalu laris dan banyak dan tidak semua buku kita harapkan laris loh buku yang baik hadir saja dibaca oleh segelintir orang terbatas buku yang memang memerlukan itu dan kemudian dan kemudian apa yang ditulis pendapat pikiran fakta tersimpan dalam bentuk buku itu saya sudah membuat sistem perbukuan kita sehat harusnya kami dari itu gitu buku yang bermutu aja gitu satu bagian dari sistem perbukuan itu sudah dituntaskan pekerjaannya soal lain kan bagaimana buku sampai kepada tangan kepada orang yang memerlukan jadi yang dibajak biasanya adalah buku-buku yang laku buku peram bukunya penulis-penulis terkenal ya siapa ya Dewi Lestari barangkali Terelie barangkali ke mereka ya berhak untuk menggurutu itu gitu sekali lagi pembajak enggak peduli sama minat baca pembajak enggak peduli sama bahwa mereka berpikir kamu saya akan hanya untuk membuat akses buku menjadi adil dan merata keren banget tapi dilakukan dengan cara yang merugikan sistem perbukuan itu namanya itu merangkut sangat merugikan sistem sistem perbukuan yang membajak rusak sistem perbukuan itu gitu tidak ada korelasinya dengan minat baca itu gitu Hai para pembajak itu siapapun dia ya karena laku aja motifnya yang uang motifnya cari uang aku dibacak buku nggak laku yang akan dibajak buku pram yang dibajak aku buku-buku apa mereka tahu dan mereka nunggu aja kan pengarah yang memang laris dum menerbitkan buku baru udah udah mereka bekerja tuh mafia pembajak seperti mafia ilegal dapatnya dari mana jadi percetakan dari oknum percetakan penerbit besar barangkali maka dapet itu langsung dibajak gitu dan hubungannya iya itu memang itu membuat eh orang yang berpikir pendek saya kira berpikir agak lancung ya apa lanjutnya mau baca tapi tanpa kesadaran bahwa sebuah buku itu dihasilkan dengan diri payah yang penting aku aku dapat bacakan dapat bacaan dengan cara murah nggak peduli bacakan atau enggak gitu itu minat baca yang juga destruktif dan juga merusak sistem perbukuan kita sistem perbukuan yang ada undang-undangnya loh gitu eh Oke lah kalau mau diterima juga sekarang Yuk kita jumlahkan buku-buku yang dibaca itu dengan buku-buku yang resmi yang tadi katanya 22 juta lebih buku yang ada di di Indonesia yang bisa diakses di seluruh tempat-tempat orang bisa mengakses buku toko buku dengan cara kita membeli dan lain-lain itu berapa sih omset saya nggak yakin bahwa Oh sama jumlahnya gitu ada enggak satu juta buku bajakan gitu Oke tambahkanlah ke jumlah buku yang yang bukan bajakan tetap rendahkan Hai tetap rendah jadi PR kita untuk membuat sistem perbukuan yang sehat membuat akses terhadap buku itu adil dan merata atau pekerjaan pekerjaan yang membuat orang semakin suka membaca semakin butuh membaca gede banget banyak banget tapi sekali lagi pembacakan bukan jalan keluar pembajakan bukan harus kita maklumi sebagai eh Bapalah dibaca itu kan artinya orang baca itu hanya menyelesaikan sekali lagi satu bagian dari sistem perbukuan itu tapi seluruhnya menjadi rusak pekerjaan-pekerjaan lain dalam keseluruhan pekerjaan membangun sistem perbukuan yang sehat itu menjadi rusak menjadi sulit menjadi tertunda menjadi terhalang jadi buat saya saya melawan pembajakan buku itu gitu apapun motifnya apalagi kalau motifnya memang hanya ekonomi itu kejahatan itu bagian dari industri buku yang tidak sehat yang sakit dan sakitnya bisa menular ke in ke dunia kreatif orang-orang yang menulis buku yang harusnya dan juga dilindungi undang-undang melindungi hak-hak para penulis buku sekali lagi saya mengutip itu dari undang-undang sistem perbukuan Indonesia yang sudah diundang-undangkan tahun 2017 itu terima kasih semoga ada ocehan saya ini ada manfaatnya ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah